Apakah KYE jadi pindah ke EVOS Legends? Sontak hal itu membuat KYE kaget dan langsung membantah apa yang dikatakan oleh Sally Boy. Tapi CEO Alter Ego dan Ahmad langsung menggoda KYE dan menghubungkan ke EVOS Legends. Halo Sobat Revival semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kalian tetap melakukan hal baik biar kalian dapetin hal yang baik juga. Anyway, Happy New Year tahun 2021. Buat Sobat Revival semuanya yang masih menikmati Revival News bareng sama aku KB dan masih ada Todi disini walaupun gak kelihatan nih visualnya. Nah, seperti biasa juga nih kita bakal membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id. Tapi sebelum menyaksikan 3 Revival News, kami mau tau nih kalian pas tahun baru itu ngapain aja sih? Tulis di kolom komentar ya Sobat Revival dan langsung aja kita masuk ke berita yang pertama, ini dia. Sobat Revival tau gak setelah komunitas esports Indonesia dihebohkan dengan konflik antara Luxi dan juga JH? Kali ini CEO Bigetron Esports mengungkapkan masa depan JH di Bigetron. Sebelumnya, kita diramaikan dengan JH yang dituduh selingkuh dengan orang yang bernama Diat. Baik di sosial media seperti TikTok dan Instagram, semuanya ramai membicarakan hal ini. Hingga pada unggahan story CEO Bigetron Esports yaitu Edwin Chia atau yang dikenal sebagai BTR Starless, mengatakan bahwa JH sudah mundur dengan sendirinya dari talent Bigetron. Revival TV langsung menghubungi CEO Bigetron Esports untuk menanyakan kebenarannya, apakah benar JH mundur atau masih dalam pembicaraan lebih lanjut? Dan CEO Bigetron Esports pun menjawab dengan singkat bahwa JH sudah resmi mundur. Jadi sudah jelas bahwa JH sudah resmi mundur dari talent Bigetron Esports pasca konflik dengan Luxi. Sobat Revival, Revival TV tidak dapat mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ini sudah masuk ke ranah pribadi dari JH dan juga Luxi. Jadi, kita doakan saja semoga masalah ini cepat selesai dan Luxi bisa menunjukkan performa yang luar biasa di babak grand final PUBG Mobile Global Championship PMGC 2020 besok ya Sobat Revival. Nah, Sobat Revival, berita yang kedua datang juga dari rumor hangat yang menghiasi masa transfer tim MPL Indonesia. Kali ini, rumor ini berasal dari CEO Alter Ego, Delwin Sukamto, yang sedang melakukan live streaming di Nemo TV dengan KY, Sally Boy, dan juga Ahmad. Saat itu, para pemain Alter Ego kecuali Ahmad sedang bersiap ke Singapura untuk M2. Juga ada Sally Boy yang ikut sebentar di Discord untuk mengobrol. Saat itu, sambil bercanda dengan KY, Sally Boy bertanya, apakah KY jadi pindah ke EVOS Legends? Sontak hal itu membuat KY kaget dan langsung membantah apa yang dikatakan oleh Sally Boy. Tapi, CEO Alter Ego dan Ahmad langsung menggoda KY dan menghubungkan ke EVOS Legends. Heng, Heng. Jadi, Heng ke EVOS, Heng. Yee, gini, ntar. Yee! Waduh, ke EVOS. Oh, gitu. Ya ampun. Waduh. Gak ada. Oh, EVOS kayak yee. Ya, L, F. Gak ada. Koko, berarti relate nih, Koko. Lu mau tahu gak, Koko? Soalnya pas ketemu di Pontia, ada yang bilang, Koko, kalau MPL-I hasilnya gak maksimal, mau pindah tim, Koko. Wee! Tapi, semua itu hanya sebatas rumor ya, Sobat Revival. Bisa jadi, itu hanya bercandaan semata dari Sally Boy. Jadi, kita tunggu saja kabar resminya ya, Sobat Revival. Apakah KY bakalan ke EVOS Legends? Atau jangan-jangan, sama seperti Saiko, KY hanyalah pengahlin isu semata. Lanjut ke berita yang ketiga nih, Sobat Revival. Koko dan Whitemon sepertinya akan resmi dipermainkan di T1. Meski kabar ini belum secara resmi diumumkan oleh organisasi e-sports asal Korea Selatan tersebut, pemain dengan nama lengkap Carlo Palat itu menjadi pemain Filipina berikutnya setelah Carl yang bergabung ke T1. Sebelumnya, Koko merupakan pemain yang membela Geek Farm bersama dengan mantan rekan setim di T1, yaitu Whitemon. Yang juga belum resmi bergabung. Isu pemainnya, pemain tersebut hadir pada laman resmi DPC 2021 mendatang. T1 sendiri memiliki susunan roster yang hampir sama persis dengan Geek Farm. Hanya berbeda dari susunan Sang Keri yang diisi oleh bintang publik Dota 2 asal Laos, Jackie. Raven sendiri bergabung dengan Fnatic setelah keluar dari Geek Farm, tim yang dulu ia perkuat. Untuk saat ini, Koko memiliki pengalaman yang banyak untuk menahkodai sebuah tim e-sports. Di sisi lain, T1 juga memiliki jajaran pemain yang sering berganti. Yang terakhir adalah keluarnya Sam Edge dan juga Poloson. Karena kurang cocoknya gaya permainan dan hasil turnamen, seakan memilih langkah yang instan, T1 membawa hampir semua mantan roster Geek Farm yang memang memiliki potensi dan juga prestasi baik serta berpartisipasi di turnamen major. Setelah kepergian Poloson, Koko akan menjadi kapten untuk tim T1. Sementara, Koko juga akan mengisi posisi offline bersanding dengan Carl di midlane. Dan Jackie sebagai seorang carry. Dua support dari Shepard dan juga Whitemont, sepertinya juga memiliki kecocokan. Baik dari segi strategi dan gaya permainan. Patut dinantikan kekuatan baru rasa lama ini di tingkat Asia Tenggara dari Sober Revival. Nah itu dia Sober Revival, 3 Revival News yang bisa KB Danto dibawakan untuk episode hari ini. Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa untuk bunyi loncengnya. Biar Sobat Revival gak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari channel Youtube Revival TV. Dan jangan lupa juga Sobat Revival untuk follow Instagram at Revival TV ID. Biar kalian juga gak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari Instagram Revival TV. So, aku KB, jaga kesehatan Sobat Revival semuanya. Shining out! Sampai jumpa di Revival News besok. Dadah! Sub indo by broth3rmax